RIDO CAMENDS HENSIN Akhirnya game RIDO CAMENDS, yaitu game terbaru Kamerider yang siap rilis di smartphone sudah menguak semua 16 karakter Kamerider yang akan hadir di game ini. Jadi setelah official announcement, mereka itu sehari satu memperkenalkan setiap Kamerider yang ada. Jadi ini cukup unik karena cukup bikin rame para toko fans di sosial media setiap harinya yang pastinya penasaran sama perkenalan setiap Kameridernya dan juga referensi Kamerider mereka masing-masing. Jadi ini Rider apa nih? Ini Rider apa nih? Jadi menebak-nebak gitu ya. Nah keputusan sehari satu juga menurut Anda sih tepat banget karena semua karakter itu jadi dapet highlight-nya di sini ya. Jadi untuk video pembahasan pertama kali soal game RIDO CAMENDS ini sudah pernah Anda bahas sebelumnya. Jadi silahkan disimak terlebih dahulu untuk mungkin ya menjawab teman-teman yang baru tahu soal game Kamerider 1 ini ya. Jadi itu gamenya apa, sinopsisnya itu gimana, dan juga info-info lainnya. Karena sudah lengkap di video ini, Anda bakalan langsung mengulas semua alias 16 Kamerider yang bakalan hadir di game RIDO CAMENDS ini ya. Jadi yes, 16 biji ini ya. Jadi dari setiap class-nya masing-masing bakalan Anda kasih info ke kalian semua di sini. Jadi tinggal disimak aja videonya bagi yang males scroll-scroll lagi dan juga nyari-nyari infonya teman-teman ya. Karena cukup banyak juga di sini Kameridernya Anda nggak tahu ya seberapa lama durasi dari video ini akan jadinya ya. Tapi Anda pastikan, Anda bakalan perkenalkan sesingkat dan juga sepadat mungkin. Disertai timestamp juga untuk setiap RIDER-nya. Jadi kalau kalian mau lihat class mana ya tinggal klik ini, klik ini gitu ya. Karena ada 4 kelas ya yang bakalan hadir di game ini ya yaitu Justice Ride, Mad Guy, Slam Days, Wisdom Things, dan juga Tower Emblem. Anda akan berurut memperkenalkan para karakternya dari si Justice Ride dulu, terus lanjut ke Mad Guy, dan seterusnya. Di info ofisial, emang nggak ditulis secara terang-terangan juga ya rider-rider baru yang hadir ini tuh referensinya dari mana. Oh ini referensinya kuga nggak, nggak ditulis guys ya. Jadi memang kayaknya sengaja nih dilempar ke kita para fans untuk penerka-nerka ini tuh rider-nya apa referensinya ya. Nah makanya bagian ini Anda bakalan tambahkan sekalian ya. Nggak cuma itu, Anda juga bakalan kasih tahu setiap seiyu aka voice actor yang bakalan ngisi suara setiap karakter kamar rider-nya ini beserta peran-peran terkenal mereka masing-masing. Jadi bisa nih ya, soal ini kalian yang lebih wibu nih dari Anda ya. Ngasih tambahan-tambahan juga untuk di bagian ini. Jadi jangan lupa setelah simak videonya kalian komentar juga di kolom komentar pastinya mana kamar rider favorit kalian di game Raido Kamens ini. So langsung aja guys, kita mulai. Ini dia 16 kamar rider di game Raido Kamens. Jadi kita mulai dari kelas Justice Rite dulu. Ada Saigo Mikami yang bisa henshin atau berubah menjadi kamar rider Saigo. Jadi itu referensinya dari kamar rider Ichigo ya. Kamar rider pertama kali Simba. dan juga bisa kamar rider Ichigata. Jadi voice actor yang akan mengisi suara dari Saigo Mikami adalah Rikuya Yasuda. Jadi sebelumnya itu peran-peran yang dia terkenal itu ada sebagai Fubuki Sumie di Beyblade Burst Turbo. Terus juga ada Taishi Manza di Happy Kiss teman-teman ya. Mohon maaf, anak kurang tahu ya. Di sini anak cuma copy paste doang ya dari info yang ada. Jadi deskripsinya, dia itu seorang pemuda yang cuek dan juga pendiam. Saigo tidak banyak mengalami dinamika atau naik turun emosi karena dia tidak terbiasa berkomunikasi. Namun hal ini tidak menghentikannya untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak dia pahami. Saigo juga memiliki hobi mengoleksi serangga dan juga tumbuhan ya. Jadi di sini nama-nama ridernya itu dari nama karakternya. Saigo Mikami, kamar rider Saigo. Nanti nama karakternya apa? Ya disesuaiin juga sama nama kamar ridernya. Oke, masih di Justice Rite ya. Ini dia member keduanya bernama Haruma Iori. Yang dapat berubah atau henshin menjadi kamar rider Haruma. Ini referensinya itu kamar rider Kuga dan juga Phoenix Phantom. Dan voice aktornya adalah Yuma Uchida. Ini tuh dia si Yuma Kosaka di Gundam Wild Fighters Try. Oh yang rambut biru kacamata itu ya. Gundamnya anak punya tuh ya. Terus juga ada lagi dia itu sebagai Megumi Fushiguro di Jujutsu Kaisen. Terus juga sebagai Endalton di mobil suite Gundam Iron Blood Orphans. Oh yang diubah itu ya. yang jadi Gundam gede itu ya. Oke ya. Jadi deskripsinya dia itu seorang pemuda yang ceria dan positif yang menerangi sekelilingnya dengan mentari hatinya. Jir, lebay banget ya. Dia seterang matahari dan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Jadi, kalaupun ada seseorang yang baru dia temui mereka itu akan cepat akur. Nah ini godai banget sih ini ya. Sikapnya ini ya. Di sisi lain dia juga memiliki sisi tenang dalam mengamati situasi dan juga mengambil keputusan. Dia juga berperan aktif sebagai ketua kelas. Rutinitasnya setiap pagi adalah minum sushi. Oke. Jadi di sini yang uniknya lagi referensi kamaridernya itu nggak ketebak-ketebak banget gitu ya. Jadi nggak rider-rider utama banget. Jadi kayak nggak kuga banget lah. Agito lah. Terus Ryuki lah. Nggak teman-teman ya. Tapi di sini tuh yang random aja gitu ya. Nah ini nih yang bikin kita tuh penasaran setiap harinya ya. Jadi nggak cuma kamar rider aja tapi di sini ada juga sama Phantom nanti ada sama Orvonok ya. Nanti ada apa lagi. Jadi simak terus bahasannya. Lanjut. Masih di Justice Rite. Sekarang ke yang ketiga. Ada Shion Fukami. Dia itu bisa henshin menjadi kamar rider Shion. Ini tuh referensi horse Orvonok dari seri Kamar Rider Vice. Tuh kan. Ada nih Orvonok ya. Jadi voice akturnya adalah Atsushi Tamaru. Dia ini pernah pengisi peran sebagai Mochizou Oji di Tamako Market. Terus juga Ayato Amagiri di Asterix War. Dan juga Akira Kunimi di Haikyuu. Ada tuh Haikyuu-nya ya. Jadi deskripsinya dia itu seorang pasifis baik hati yang mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Jadi pasifis itu orang yang suka damai lah ya. Seorang pemuda yang baik hati dan juga lembut. Dia itu pandai merasakan hati orang dan bisa membedakan kebenaran atau kebohongan dalam kata-kata mereka. Tapi dia juga mudah berempati dan juga menangis. Dia sering mengambil peran sebagai penyembang di kelas. Balansinya lah ya. Lanjut ini adalah member terakhir di Justice Rite ya. Yaitu member keempatnya. Ada Jigen Gamo yang bisa henshin menjadi Kamerader Jigen. Nah ini tuh referensi dari Kamerader Jisri ya. Jadi voice actornya adalah Nobuhiko Okamoto. Dia pernah mengisi peran sebagai Rin Okumura di Blue Exorcist. Terus juga ada Katsuki Bakugo di My Hero Academia. Ada Karma Akabane di Assassination Classroom. Dan juga sebagai Yu Nishinoya di Haikyuu ya. Terus juga ada lagi G-nya Shinazugawa di Demon Slayer. Oh yang nyebelin itu ya. Yang di awal-awal ujian yang ada codet-codetnya itu ya. Oke oke. Tahu-tahu ya. Dan juga ada Giaccio di Jojo Bizarre Adventure Golden Wind. Oh yang bisa esketing pakai es itu ya. Dia itu seorang pemuda yang kompetitif dan juga jujur. Dia itu memiliki kepribadian tua dan sulit menerima dan menangkap sebuah lelucon. Oh kolot nih ya. Susah nangkep jokesnya ya. Sehingga teman-temannya itu kadang-kadang menggodanya soal menjadi ayah yang keras kepala. Dia memiliki rasa keadilan yang lebih kuat daripada kebanyakan orang dan rutinitas hariannya adalah berpatroli. Oke itu dia untuk Justice Ride. Rata-rata deskripsinya sih orang-orang yang baik hati lah ya. Yang punya rasa keadilan tinggi. Dan jangan lupa MC-nya si Saigomi kami itu ada di sini. Oke. Sekarang kita lanjut ke class yang kedua. Ada Mad Guy nih. Ini udah mulai seru nih ya. Jadi untuk Mad Guy member pertamanya itu ada Kiyosuke Araki yang bisa henshin menjadi Kamerader Araki. Jadi itu referensi Momotaros di seri Kamerader Deno. Voice actornya adalah Kosuke Tanabe. Dia itu berperan sebagai Homura Hoterase di Fairy Ranmaru. Ada Hulk juga di Tales of Luminaria. Ada Lance juga di game Xenoblade Chronicles 3. Sayang sekali anda gak tau semuanya ya. Deskripsinya dia itu seorang pria tangguh yang bertekad untuk menjadi yang terkuat. Makanya ketika diperkenalkan karakternya ini di dubbing ya dia itu ngomongkan Saikyo no Saikyo Saikyo no Raida ya. Jadi pokoknya terkuat dari yang terkuat dan terkuat gitu. Jadi Kiyosuke ini sangat berdarah panas. Suka bertengkar dan juga berkata kasar. Namun dia itu memiliki keperibadian yang kuat dan juga jujur. Dia biasanya bekerja paruh waktu di toko daging di pasar. Oke. Lanjut. Kita langsung aja ke member kedua dari Mad Guy ada Narushi Kamui. Jadi dia itu bisa henshin menjadi kamarader Kamui ya. Dan referensinya ini tuh dari kamarader Genmu terutama formnya yang Dangerous Zombie. Keliatan banget itu ya. Voice aktornya adalah Kengo Kawanishi ya. Sebelumnya dia itu ngisi peran sebagai Mikazuki August di mobil suite Gundam Iron Blood or Fans ya. Terus ada lagi Miyamoto Iori di Fate Samurai Remnan. Ada juga Shigeru Yahaba di Haikyuu. Ini Haikyunya baik banget ya. Ada Soji Sato juga di Shokugeki no Soma. Ada Gen Asagiri di Doxter Stone. Dan juga Adventurin di Honkai Steril. Lumayan banyak juga nih sih kamu ya. Dan deskripsinya dia itu seorang pemuda cantik yang sangat percaya diri pada keindahan di dalam dirinya. Oke. Yang tipe-tipe seperti itulah ya. Dia memproklamirkan diri sebagai pencipta yang jenius. Wah. Dan kuroto banget ini ya. Dia adalah seorang narsisis yang ekstrim dan semua karyanya adalah potret dirinya sendiri. Ia biasanya mengerjakan aktivitas kreatifnya di sebuah hotel terbengkalai yang menjadi markas dan juga studionya. Dia memiliki hubungan yang buruk dengan Kiyosuke Araki. Ini Matt Ga ya sesuai kelasnya. Matt Ga ya orang-orang gini semua ya. Oke. Lanjut kita ke member ketiga temen-temen ya. Jadi disini ada Matsunosuke Agata. Dia ini bisa henshin menjadi kamarader Agata. Ini tuh referensi dari kamarader Hibiki guys ridernya ya. Voice aktornya adalah Takuya Sato. Sebelumnya dia itu ngisi suara sebagai Tatsuya Yuki di Gundam Wild Fighters. Oh si Meijin ya. Terus juga ada sebagai Shiza Antonio Zeppeli di Jojo Bizarre Adventure ya. Terus juga dia sebelumnya di Tokusatsu ini pasti udah pada paham lah dan tau lah ya. Dia itu pernah ngisi suara si Vroon ya atau si Zenkai Vroon di Kikai Sentai Zenkai Ja. Deskripsinya dia itu seorang pemuda yang lembut dan juga santai. Dia memiliki kepribadian yang ceria dan juga ramah namun kebenciannya terhadap kaosism lebih dalam dari kebanyakan orang. Dia biasanya bekerja paru waktu di toko ikan. Dia berperan sebagai pemimpin dari Mad Guy. Oh ternyata pemimpinnya dia bukan si Kiyosuke Araki ya. Dan dia juga bertugas menjaga Kiyosuke Araki dan juga Narushi Kamui. Oh paling dewasa. Makanya dia ketuanya. Oke. Itu dia untuk Mad Guy. Jadi ada 3 member ya. Udah 7 sekarang sejauh ini yang aku bahas. Sekarang kita lanjut aja ke kelas yang selanjutnya. Ada Slam Days ya. Jadi pertama itu ada si Lance Tendo dan juga Kyu. Jadi disini dia itu bisa berubah menjadi Kamerider Low Q. Ini tuh jelas referensi dari Kamerider Double ya. Voice aktornya adalah Kohei Amasaki. Sebelumnya dia itu ngisi suara Haruo Yaguchi di Highscore Girl. Terus juga ada Kanata Hyuger di Tales of Crestoria. Terus juga ada Saburo Yamada di Hypnosis Mik dan juga Oto Swen di ReZero dan juga Takaki di Gundam Iron-Blooded Orphan. Selain Haikyuu ini juga banyak nih Gundam Ibo-nya ya. Jadi ini tuh Takaki sih yang jomok itu yang rambut kuning itu ya. Terus juga dia itu ngisi suara Exido Fighter di Winter Movie-nya Gachard dan juga Gitz ya. Cam-nya Exit Fighter. Jadi deskripsinya Lance adalah seorang yang cerdas dan terampil dalam deduksi. Jadi deduksi itu penarikan kesimpulan ya. Dia tidak terbiasa dengan mesin dan lebih suka memecahkan teka-teki melalui metode analog. Dia memiliki keperibadian ganda bernama Q yang diciptakan oleh Causism. Oke. Jadi ini double banget memang ya secara deskripsi karakter juga ya. Oke. Kita lanjut ke member kedua Slam Days ada Rui. Ya udah jelas nama Kameradernya adalah Kamerader Rui ya. Dan referensi dari si Kamerader Rui ini adalah Kamerader Horobi. Menarik. Voice aktornya adalah Kentaro Kumagai. Jadi dia ini pernah ngisi suara sebagai Teo Karnaro di Record of Grand Sess War terus juga Yuma Gojo di Hinomaru Sumo dan juga Aston di Gundam Iron-Blooded Orphans lagi. Deskripsinya dia itu seorang gamer dan dia itu cenderung menjadi orang yang menyusahkan. Tetapi ketika dia tertarik pada sesuatu dia itu menjadi aktif. Dia petarung yang sangat rampil dan juga pemimpin Slam Days tapi sebenarnya dia itu tidak tertarik dengan posisi itu. Oh jadi kayak ah gak peduli lah gitu ya. Gue mau ketua atau bukan ya. Dia mencari nafkah dengan berdagang harian. Oke. Jadi ini mohon maaf dulu temen-temennya untuk bagian penjelasan animenya. Ana mungkin agak terbata-bata sedikit karena memang banyak yang kurang tahu dengan judul-judul animenya. Jadi silahkan kalian juga bisa tambahkan info-infonya di kolom komentar bawah kalau memang kalian juga tahu untuk si para voice aktornya masing-masing ini. Oke. Berarti sekarang kita lanjut ke member ketiga dari si Slam Days ya. Ada Shizuru Kaiba. Nama kamardernya itu adalah kamarder Sis. Referensi kamarder Dien. Jadi ini Dien tapi kok ada cakarnya ya. Apakah ada osnya gitu ya. Tatoba ya. Jadi voice aktornya adalah Yohei Azakami. Jadi sebelumnya dia itu pernah ngisi suara sebagai Guell Jetter di mobil gesuit Gundam Witch from Mercury ya. Terus juga Seijuro Kamiyama di Sakura Wars. Deskripsinya dia ini seorang pria yang lembut dan juga santai. Ia mempunyai keperabadian yang ramah dan sulit dibenci serta mempunyai jaringan koneksi yang luas. Dia menyukai alkohol dan juga musik dan sering keluar minum-minum pak. Dia memiliki kebiasaan melihat sesuatu dari sudut pandang luas dan menjaga keseimbangan dalam kelas Slam Days ya. Dia itu sangat memperhatikan apa yang sedang tren saat ini. Jadi bukan Gen Z juga sih temen-temennya yang ikutin tren banget lah orangnya. Oke itu dia untuk Slam Days langsung aja kita ke kelas yang berikutnya ada Wisdom Things. Ini ada 4 orang langsung aja kita mulai dari member yang pertamanya. Jadi disini ada Hayate. Sudah jelas dia itu bisa hands-in dan namanya itu adalah Kamerader Hayate. Ini referensi dari Kamerader Jin temen-temen ya. Voice actornya adalah Ken. Jadi sebelumnya nah ini udah tau temen-temen ya. Jadi sebelumnya dia itu ngisi suara sebagai Judai di Yu-Gi-Oh GX temen-temen ya. Dan juga ngisi suara Kemi Beetle X di tadi Winter Movie-nya si Gitz dan juga Gachard ya. Nah untuk deskripsinya dia itu memiliki kepribadian yang cerah dan ramah dan tidak pernah berhenti tersenyum. Ia mempunyai minat yang beragam namun sering berganti hobi karena cepat bosan guys ya. Langsung aja kita ke member yang kedua dari Wisdom Things. Ada So-un ya. So-un, So-un. Bi-hun, So-un gitu. Jadi nama Kameradernya ya udah jelas Kamerader So-un ya. Dan referensinya adalah Kamerader Zangetsu. Ini gagah Pak ya. Voice akturnya adalah Shinosuke Tachibana. Jadi dia ini pernah ngisi suara sebagai Yaku di Anime Haikyuu. Dan juga disini gak ada database lainnya tapi katanya ditulis disini tuh dia udah sering ngisi suara di berbagai macam game dan juga anime-anime ya. Oke, jadi deskripsinya itu dia adalah Manager Launch dari grup Wisdom Things ya. Jadi kayaknya si Wisdom Things ini kayak punya sebuah bangunan atau launch gitu ya. Dia mengendalikan anggota ini sebagai pemimpin dari Wisdom Things. Jadi memang ada leadernya ya setiap kelas ini ya. Dia tersenyum dan menunjukkan sikap lembut di depan para pelanggan. Tapi pada dasarnya dia adalah orang yang keren dan serius. Dia juga bersemangat mengejar kebenaran. Oke, disini sih masih waras-waras semua sih rata-rata ya. Oke, selanjutnya ada yang ketiga ada Koki yang bisa hands-in menjadi Kamerader Koki. Ini referensi Kamerader Ouja. Nah, ini kayaknya yang sengklek-sengklek nih ya. Jadi voice actornya adalah Yotsi Sugu Matsuoka. Aduh, ini mah gak usah ditanya lagi. Ini masih kiritot pak di Sword Art Online ya. Soma juga di Shokugeki no Shoma. Terus Inosuke di Demon Slayer ya. Dan di Toku baru aja kemarin ngisi suara Shuel dan juga Vision Driver Raisa-Raisa juga temen-temen ya. Jadi dia itu bertanggung jawab atas dapur di Launch Wisdom Things. Saat dia pendiam, dia itu secantik bidadari. Apa sih? Namun, dia memiliki kepribadian yang liar dan juga gila. Seperti Rider-nya, Ouja ya. Makanya harus gila juga nih ya untuk karakternya ya. Hasil kreasi hidangannya itu sangat beragam dan setiap menunya itu sangat lejat. Dia bisa melihat kemanusiaan di tulang dan dagingnya. Nah, ini maksudnya gimana ya? Jadi kayak berdarah dingin dan ada bau-bau psikopatnya gitu kali ya. Oke, ini dia member terakhir dari Wisdom Things ada Joe. Ya udah jelas namanya juga ini Kamerader Joe ya. Ini singkat-singkat. Mulai ke sini makin singkat namanya ya. Kamerader Joe ini referensi Trans Team System User teman-teman ya. Jadi kayak Blostark, Nightrogu, Remocon, dan juga Engine Bros yang ada di Kamerader Build ya. Jadi voice aktornya adalah Hiroki Takahashi. Jadi ya Joy Wheeler di Yu-Gi-Oh teman-teman ya. Terus juga Ryu di Street Fighter yang keempat dan juga ada Hisoka di Hunter-Hunter yang tayang tahun 99 ya. Terus juga dia pernah ngisi suara toku sebagai Eve. Itu tuh Artificial Imagines di movie-nya Kamerader DNO Yellow teman-teman ya yang ada si Kamerader Diannya tuh ya. Jadi dia itu bertanggung jawab atas setiap lantai di launch-nya Wisdom Things. Seorang pria yang mencintai semua wanita. Di satu sisi ia adalah orang yang santai dan mudah didekati. Namun di sisi lain ia mempunyai sisi yang berbeda. Yaitu suka mengolok-ngolok orang di sekitarnya dengan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas apakah itu benar ataupun salah. Dia juga menyukai makanan manis. Oke. Dua lagi guys ya. Jadi ini dari klas Tower Emblem teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas. Jadi untuk Tower Emblem member pertamanya itu ada Titan Takato. Dan dia bisa henshin menjadi Kamerader Toten. Ini referensi dari Kamerader Woz ya ridernya ya. Keren juga pak. Voice Actor-nya ini Jun Fukuyama. Ini salah satu voice actor favorit Anne ya. Luluc V Britannia dari Kodegis dan juga Joker di Persona 5. Jadi memang udah khas banget lah suaranya dia ini ya. Sebelumnya kalau di Tokusatsu dia itu ngisi suara baronero di Tokyuger teman-teman ya. Deskripsinya dia itu sebagai seorang pebisnis ya begitu sibuk. Sehingga jadwalnya itu dipenuhi dengan komitmen bekerja. Hingga beberapa bulan sebelumnya juga seperti itu. Jadi penuh banget nih ya. penuh banget sama kerjaan orangnya ya. Dia itu kasar terhadap saudaranya bernama Uryu yang pertumbuhannya dia itu selalu awasi. Wah ini curiga ada kayak rasa-rasa takatora di gaim teman-teman ya. Dia mempunyai kegemaran menggunakan senyawa idiomatik 4 karakter. Jadi ini tuh kalau di Jepangin namanya itu Yoji Jukugo. Jadi kayak apa ya? Pas anda googling sih kayak papan atau kertas yang biasanya itu ditulis dengan tulisan Jepang secara vertikal gitu guys ya. Yang mungkin japanis lebih paham lah soal ini. Oke. Jadi ini dia yang terakhir temen-temen ya. Sekaligus juga member kedua dari si Tower Emblem. Ada Uryu Takato. Nah adiknya si tadi. Adiknya si Titan Takato. Jadi si Uryu ini ya bisa berubah menjadi Kamerader Toryu. Eh tumben. Namanya beda sama nama karakternya ya. Jadi ini tuh referensi Kamerader Ryugen. Ah udah jelas seperti ini ya. Memang ada referensi Takatora sama Michinya nih ya. Makanya tadi diawasi katanya kan ya perkembangan si adiknya ini. Jadi voice aktor dari Kamerader Toryu ini adalah Soma Saito. Jadi ini Dopio di Jojo Golden Wind temen-temen ya. Terus juga Tatsumi di Akame Gakil dan juga Chongyun di Genshin Impact. Jadi dia ini sekretaris presiden Takato Enterprise. Dia itu berlatih setiap hari sebagai pejuang korporat di bawah bimbingan kakak laki-lakinya si Titan tadi ya. Dia adalah siswa teladan yang pekerja keras tetapi terkadang kehilangan kepercayaan diri dan menjadi penakut. Dia menyukai hal-hal lucu dan diam-diam memelihara hamster peliharaan. Oke, tipe-tipe adik banget ya ini ya. Oh guys, itu dia semua 16 Kamerider di game Ride Documents yang sudah Anda infokan lengkap di video ini. Jadi jangan lupa ya tulis favorit kalian yang mana temen-temen. Untuk update selanjutnya Anda sih masih menunggu bagaimana gameplay dari si Ride Documents ini beserta tanggal rilis pastinya yang sekarang masih ditulisnya itu katanya Summer 2024. Kemarin ya mereka ngerilis trailer keduanya. Anda sudah penasaran sudah excited ya tapi pas ditonton ya masih belum diperlihatkan gameplaynya itu sama sekali. Jadi cuma kumpulan pengenalan karakter sama seperti yang Anda bahas di video ini. Jadi ya kalau sudah ada ya Anda bakalan update secepat mungkin ya. Asli, paling penasaran ya tentu kita ya gameplaynya kayak gimana guys ya. Jadi ditunggu aja di fanpage dulu nanti Anda bakalan langsung bahas di Tosatsu guys ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai habis. Sekarang jadi padatau kan semua kamar radar yang ada di game Redocuments dan jangan lupa sekali lagi tulis favorit kalian yang mana. Thank you guys teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!